Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rohmatan lil'alamin wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ulama'anal kiram wa khaba'iban al afadhil wanakhusul ahos panjenanipun simbah kiai haji marzuki mustamar ingkang samangkih kita cadong ilmu dalah doa berkaipun mugi-mugi mbah kiai marzuki tansah dibaringi kesehatan dibaringi panjang yoswane terus ngomong kulonjenengan sedoyo warga NU bapak-bapak bapak kiai ibu nyai duriah keluarga besar putro wayah buyut sangking mbah kiai abdul fatah sedoyo keluarga besar al fatah hingkang kita mulia akan bapak-bapak pejabat baik sipil TNI maupun polri seluruhnya yang kita hormati lumeberi pun dumateng bapak ibu wali santri adik-adik santri al fatah hadirina wal hadirat rohimakumullah alhamdulillah wa syukrulillah daluniki kulonbanjenengan sareng-sareng hadir dalam rangka haflah tasyakkur putro putri yang kang derek ngawas suantening al fatah kebaringan nikmat waga tutuk hatam setunggal tahun niki nikmat sing ageng sing kedah kulonjenengan syukuri sareng-sareng bikau lina alhamdulillah hirobil alamin putro isokrasan nang pondok setahun niku luar biasa pak krono tantangan ni bocah ngaji niku abot butuh perjuangan butuh kesabaran butuh keistikomahan karena karena yang dicari putro putri panjanangan niki bukan sesuatu yang biasa sing digolek niki orang yang kepinteran yang yang digolek kemanfaatan dan keberkahane ilmu Allahumma amin jadi tidak hanya selembar ijazah nikumong formalitas sing luwek penting kui manfaat barokai ilmu ilmu bisa manfaat ilmu bisa barokah salah satu syaratnya adalah tarkul ma'asi tinggal no kemaksiatan maka di pondok pesantren pasti banyak peraturan peraturan nang pondok pesantren ora oleh pacaran kebeten sampean ngaji kok disambi pacaran ya percuma ngaji ini karena al-ilmu nurun ilmu itu cahaya al-maksiyah zulmun sementara maksiat itu adalah pepeteng cahaya dan kegelapan tidak akan ketemu bedo nek sampean sing digolek mung ijazah sekolah SMA disambi pacaran telung tahun ya tetap lulus nyata ini mungkin apa buatan nek mung golek ijazah tapi nek sing digolek kemanfaat barokai ilmu beda nang pondok ora kena maksiat muloteng pondok bocah bocah diajari mbengi mujahadah li'annal mujahadah tamiftahul hidayah karena mujahadah itulah kunci daripada petunjuknya Allah mulau kudu istiqamah pokoknya yang penting putra-putra njenengan teng pondok sing istiqamah taat nerek porokiyah nge buge njenengan kudu dukung putra-putra kadang ngono bocah sing sambat nyong ngura paham angel ngapalki angel ngajini ojo cile ati digedek ke semangati sing penting kue ngajile sing penting kue nang pondok taat dawe kiai soal pinter Allah kusing maringi pinter niku kadang-kadang iso nang pondok tapi kadang-kadang kebuka ilmu justru ketika pulang di masyarakat itulah yang namanya barokah nang pondok kita euramu dengan nang pondok kita e ngantuan justru ketika pulang nang masyarakat di kerubuti masyarakat kita barokah manfaat ilmu kunci ini istiqomah nonton setunggalipun hikayat imam ibnu hajar al-askolani imam ibnu hajar ini kupi kantuk jejul ibnu hajar maknanya anak lanangi watu karena apa krono jaman nang pondok kia mbak ini kurodok dedel angel ngajini dikongkon moco kitab dikongkon ngapal ke ngadekan akhirnya kiyamba ini ku sempat putus asa mutung pesnyong tak balibailah macul ngewangi bapak karuan akhirnya kiyamba ewangsul ora pamit kalih kiai tekan dalan udan deres udan deres akhirnya kiyamba ngeyup melebut setunggal gua di dalam gua kiyamba ngejagong jejere ini kone watu gede banget watu ini kubolong bentret kiyamba terus mikir iki watu gede ini sakmene atau seorang umum kok iso bolong iso bentet ini sebab apa eh ternyata ada air yang netes sekondur tes 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 kiyamba terus mikir watu waising atos goro-goro istiqomah manggon tiap awan tiap bengi ditete si banyu akhire bolong retak bahkan hancur apa meneh utek nyong apa meneh batu ikulo sampe kira-kira batu ini karu watu atos pundi bu watu ditete si sok bolong putron jenengan geh ngoten pokok iseng penting istiqomah teng alfatah esok sore awan bengi ditete si ilmu kalih parokiai ditete si ilmu kalih bunyai insyaallah putra-putri panjenengan arep kefutuh kebuka pikirane binaringan ilmu sing manfaat lan barokah jadi kunci ini ngon istiqomah waw ini jadi aja cile ati terus kuele ngaji terus bocah semangat kulonyu dukungan lahir batin sangking tiang sepu dukungan lahir bocah kebutuhan ngaji dicukupi pak bagi-bagi tugas lah sing bapak ini tugas golek ke sangu golek no sangu sing halal bocah-bocah ngaji niku arep tuku kitab sampai tukuk no sarung sampai tukuk no kelambine sahriah kebutuhan pondok sampai cukupi sing mantep selesai kemudian 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 bocah santri tidak berkah ketika menitip bocah kemudian niat yang sung ngurip-urip agamanya Allah yang surkum Allah Allah bakal nulungi penguripan sampean bocah mondok alfatah usah niwong tu woteng mah diparingi lancar Allah amin bocah mondok teng meriki bakul ane nang pasar diparingi laris lari ngajine tenanan panenan sampean kiwotengen sawah ki do warengan tikusan sawah jenengan selamet panenane api niku barokai cah ngaji hake kote bocah ngaji niku sing nyangoni Allah mong wong tu wadha di wasilah jenengan perantara orang not talang ke orang teles mantep mawon jenengan ngicipi barokai santri cukup ekonomi ini cukup kanggu keluarga sampean Allah amin asal jenengan mantep mondok ke anak ibune bapak tugas ngolek ke sangu ibune kulosu wundong ke krono doa ul om kadu a inna bili um matih dongane ibu marang anak mandine koyo dongane kanjeng nabi marang um matih tulung bu tiap dalu lari-lari nikun jenengan dungani sing gambil mawon lah difatek hai peng sewelas peng selikur sokur peng patang puluh siji ilar rukhi anak kulombarep sopoh jeneng sebut nomor loro sopoh nomor telu sopoh nomor papat nek perlu khususan anak kulon nomor telu sing paling dendeng niki gusti lahumul fatiha jadi nek duwe anak nakal ojo dikepelai nek anak sampian nakal sampian dongani sambat ke karose nggawe pripun niki gusti anak kulon damelan jenengan kok katus ngaten sampian fatiha bibarokatil fatiha berkai fatiha bocah bocah niku atine empuk pikirane padang diulang ngaji gampang dinasehati manut Allah kumah amin pun sing bapak ngolek kesangu ibu nungani syukur bagi ditirakati nge buge ya minimal dong petone dipasani lah anak nang pondok poso senen kemis ibunya ya melu poso niat yang sun poso dino kemis derek kanjeng nabi sunnah lan niat nirakati anak kulah gusti lillahi ta'ala pokok asal buri lillahi ta'ala jadi niat sampean Allah akan memberikan kemuliaan derajat maringi ilmu bikod dirita arab didelok sepiror kasane wong tuwane wong tuwane soya rekoso mbengi gelemele awan gelemposo soya prehatin anak-anak ecalone bakal soya mulio Allahumma amin jadi kemuliaan ini tergantung usahane wong tuwane bocah tenanan wong tuwa yang dukung lahir batin terakhir kita dunga akan dumateng poro masayih alfatah poro kiai ibunya asatid asatidah jenengan dunga akan mugi-mugi sedoyo dipun paringi kawilu dipun paringi kekuatan lahir batin dipun paringi keistikomahan gulo wentah santri-santri alfatah berikhtiar melahirkan generasi-generasi kur'ani generasi-generasi solik-solikah dan generasi-generasi yang berakhlakul karimah Allahumma amin poro rawus doyo kita muliakan mbah kiai marzuki sampun rawus kulon iku mingkon ganjeli mawan wau disanjang ikus wakit pokoknya tekan sakrawi kiai marzuki us siap jam siji tekan jam siji alhamdulillah munggah pun rawus man ke sarang sarang kita midang ketakan dawuh dawuh sangking al-mukarrom simbah kiai marzuki mustamar saking dalam kirang soho langkung nyewon pangapunten akhiru kau li hadan alloh wa'iyakum ajma'in summa salam alaikum warahmatulloh wabarakatuh mingguh